Assalamualaikum Pemirsa Kali ini saya ada kiriman paket STB rusak dari subscriber saya di Bekasi, Jawa Barat Oke langsung saja kita buka isi paketnya Dan ternyata STB-nya merek Tanaka Ini katanya mati total setelah dimasukin wifi dangle Dari USB-nya Dari port USB dimasukin wifi dangle Langsung mati total Kita coba colokin dulu Oke memang mati total Langsung saja kita bongkar Oke ini bagian dalamnya Masih sangat bersih Oke langsung saja kita cek untuk tegangannya Dan karena penyakitnya mati total Maka kita lepas saja untuk PCB main portnya ini Kita lepas dari boxnya Supaya lebih mudah kita servis Kecukup kita ambil ininya dulu Dan ini masih bersih Tapi ada kemungkinan ini sudah diganti untuk elko-nya ini Kita perhatikan di kaki elko ini Ini sudah bekas solderan Dan elko-nya pun sudah diganti merek Rubicon Karena untuk bawaan pabriknya Baik Tanaka atau merek yang lainnya Saya belum pernah menjumpai untuk merek Rubicon Dan ini mereknya sudah Rubicon Kemungkinan sudah diganti elko-nya Untuk mencoba di service sendiri mungkin Oke pertama kita cek apakah tegangan masuk di elko ini Ini adalah elko utamanya Dan tegangan masuk normal Ini untuk 300V-nya normal Tidak perlu saya tunjukkan Kemudian di output power supply-nya Ini di elko ini Ini output 5V-nya Ini ternyata tidak keluar tegangan ya Betul sekali tidak keluar tegangan di elko-nya Oke untuk menentukan rusaknya di blok mesin Atau di blok power supply Langsung saja di elko ini kita suntikan tegangan 5V Dari charger HP dulu Kita sambungkan dulu soket yang menuju lampu display Supaya kalau hidup nanti kita tahu Oke sudah kita siapkan charger HP Tegangan 5V Ini untuk kabel merah positifnya Dan kabel hitam negatifnya Kita sambung ke elko ini Ini elko negatif Dan ini elko positif Ya sudah betul kita sambungkan Kita colokin tetap tidak nyala ini Ini ada yang short sepertinya Kita tes dulu tegangannya Oke ini ada yang short Tegangan tidak keluar sama sekali Oke selanjutnya kita pisahkan dulu Area power supply Dengan area mesin Yaitu caranya dengan melepas resistor Si kering ini atau resistor fuse Yang tulisannya 0 ini 0 ohm Kita lepas otomatis Antara power supply dan rangkaian mesin STB ini Akan terpisah Nanti kita cek apakah setelah kita lepas resistor fuse ini Tegangan 5V mau keluar Kalau mau keluar berarti disini memang ada short Oke kita lepas dulu resistornya Dan sekarang kita tes tegangan 5V apakah bisa hadir disini ya Kita zoom Ini adalah titik urutnya power supply out 5V Dan ini adalah Urutnya mesin STB 5V Disini dibisahkan oleh resistor fuse 0 ohm Setelah kita lepas Maka otomatis Antara mesin STB Dan juga power supply Sudah terpisah Jika memang nanti keluar 5V disini Maka sudah bisa dibastikan Power supply nya normal Dan short ada di rangkaian STB ini Oke sekarang kita cek tegangannya Untuk crown bisa kita tempelkan disini Yang paling dekat Dan kita saksikan Ternyata tegangannya hadir ini 6,9V Ini tegangannya lebih besar dari 5V Karena belum ada beban dari mesin STB Karena kita pisahkan Jadi loss ya Tanpa beban mesin STB Hanya power supply saja yang hidup Yang jelas bisa dipastikan Bahwa terjadi short atau core slate Di area mesin STB nya Karena setelah kita lepas resistor fuse Terus ternyata tegangannya keluar Oke sekarang kita cari short nya di mana Oke untuk mencari komponen yang short di mesin STB ini Supaya tidak memakan waktu lama Dan juga memudahkan kita dalam mencarinya Saya akan menggunakan alat ini Ini adalah MPR Atau multi-bug regulator Fungsinya adalah untuk menghancurkan short Di rangkaian STB ini Ini biasa kita gunakan juga Untuk menghancurkan short di TV light Ataupun di mesin HP Sebenarnya kita bisa mencarinya satu persatu Untuk kapasitor seperti ini Ini sering sekali short Namun akan memakan waktu lama Karena kita harus mengeceknya satu persatu Sedangkan jika kita cek di PCB nya Karena jalur 5V nya core slate Kemungkinan kita akan kesulitan ya Karena seperti ini kita cek dulu Contohnya Kita gunakan basher seperti ini Ini di jalur 5V dan ground nya jelas sekali short Maka untuk kapasitor-kapasitor kecil yang terhubung ke 5V dan ground Jika kita cek menggunakan basher akan berbunyi Oke seperti ini berbunyi Dan disini juga berbunyi Kita lihat disini ada kapasitor kecil juga berbunyi Kita cek Maka kita akan kesulitan Karena harus melepas satu persatu Baru kita tes menggunakan basher Maka untuk mempermudahnya Kita akan menggunakan alat ini Dan untuk mengajurkan short di rangkaian 5V Atau jalur 5V Kita gunakan tegangan 5V ke bawah Kita atur dulu Ini adalah pengaturan tegangannya Jangan melebihi 5V Oke saya kasih 4,9V saja Sementara untuk ampere kita fullkan ini Ampernya full Nanti untuk probe hitam kita capitkan di ground Sementara probe merahnya Kita tempelkan di tegangan input 5V di rangkaian STB nya Kita cek dulu apakah MBR ini sudah berfungsi Menggunakan kabel serabut Kita shortkan seperti ini Oke langsung gosong Seperti ini cara kerjanya ya Dibaratkan ini adalah kapasitor Ataupun komponen yang short Maka akan terbakar nantinya Oke langsung saja Kita cari shortnya Untuk probe hitam kita capitkan di tuner ini Dan untuk probe merah Kita gunakan ini Capit di sini Oke perhatikan Apakah ada komponen yang terbakar Ataupun gosong Kita sentuhkan Di input tegangan 5V STB ini Kita zoom Selanjutnya Selanjutnya kita bersihkan dulu Untuk PCB atau komponen yang gosong Menggunakan thinner Supaya terlihat tulisannya ini Ini lebih jelas Untuk tulisan kode komponennya CL dan lain-lain ini Kita bersihkan menggunakan thinner dulu Oke sudah terlihat dengan jelas Di situ ada tulisan L2 Ini L2 Dan ini CP6 Ini kapasitor ya Dan ini juga C13 Namun untuk L ini Kosong jelas sekali Ini berarti setelah L2 ini Ada short jalur atau short kapasitor Atau short komponen lainnya Setelah L2 Ini sebelum L2 adalah Tegangan 5V yang tadi kita mainkan MBR Ini urutnya di sini Ini urutnya L2 Oke kita lepas dulu Untuk L2 ini Atau induktor Atau lilitan Kita tes menggunakan buzzer Dan putus Ini adalah yang gosong tadi Komponennya Dan selanjutnya Kita kembali Mainkan MBR Kita capitkan probe hitam di ground Dan seperti tadi probe merah Kita mainkan di sini Setelah L2 ini Rupanya tidak ada yang ngebul ya Tidak ada yang gosong Namun di sini panas Untuk PCB bau gosong ini Oke kita lihat Ternyata di dalamnya Ada yang core slat itu Itu adalah jalur positifnya Kita saksikan untuk positifnya Nempel di ground Kita saksikan pin positif dari port USB Kita lihat Nempel di ground sini Ini kemungkinan kesalahan Saat memasukkan wifi dangle Ataupun perangkat lainnya Yang ke USB Ini berarti betul yang dikatakan pemiliknya Saat dimasukkan wifi dangle Atau antena wifi Langsung mati total Oke kita ungkit dulu ya Atau kita conggel dulu Supaya tidak core slat ke bodinya Kemungkinan besar Inilah penyebabnya Sehingga STB langsung mati total Oke kita lihat Sudah betul Ini sama sekali tidak menyangka ya Tadi kalau tidak kita gunakan MBR Tentu saja kita tidak bisa menemukan ini Karena terselip Saya kira tadi Kepasitornya yang short Dan namanya juga proses ya Yang penting kita bisa menemukan masalah sebenarnya Meskipun prosesnya sangat lama Kita cari dulu pengganti untuk lilitan ini Atau induktor Dan kita pastikan Setelah kita Betulkan port USB nya Apakah tegangan nanti mau keluar Atau tidak terjadi short Jalur lagi disini Kita tes Menggunakan buzzer dulu Oke disini Dan sudah tidak short Ini setelah L2 tadi Setelah lilitan Oke kita pasang dulu Untuk L2 Atau lilitannya Selanjutnya kita pasang Resistor fuse disini Oke sudah terpasang Kita cek dulu Apakah sudah nyambung Jalurnya Dari L2 Ke resistor fuse ini Ke power supply nya Oke sudah nyambung Oke langsung saja kita coba dulu Kita pasang lampu display nya Kita siapkan juga multitester Untuk mengecek tegangannya Dan selanjutnya kita colokin stacker nya Oke langsung nyala Kita saksikan On Dan langsung ke channel 14 Dan kita lihat tegangannya berapa volt 5,2 volt Ini normal ya Tadi waktu pengukuran tanpa mesin Atau hanya power supply Tentu saja besar Karena belum terbebani oleh mesin STB Oke penyakit yang sepele Tapi ternyata sangat sulit ya Untuk menemukannya Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BEEP 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 Terima kasih.